...kan lebih lezat karena sesuai sama selera kita dan kita udah tau nih bagaimana pengolahannya yang benar. Betul sekali, NGN ini juga lebih praktis dan hemat, jadi bikin bekal aja kalau gitu. Hmm, ayo banget, pagi ini menunya selada udang. Dijamin rasanya mantap. Hmm, maknyos ya. Maknyos. Selamat pagi, bikin bekal yuk. Ada banyak varian salad atau selada. Hari ini kita akan buat salah satunya, yaitu selada udang istimewa. Bahan utamanya udang segar. Kupas kulit, sisakan ekornya. Siapkan juga apel hijau dan apel merah. Letus atau selada. Jeruk lemon. Seledri, pilih jenis yang besar-besar. Serta kacang-kacangan. Sebagai alternatif bisa gunakan paduan kacang mede dan almon. Untuk sausnya terdiri dari mayonis, keju, jeruk nipis, juga menggunakan seledri. Siap memasak? Pertama-tama kita siapkan dulu bahannya. Rebus udang, hingga matang dan berubah warna. Tiriskan. Cincang kasar mede dan almon. Kalau menggunakan yang mentah, sangrai dulu sebelumnya. Juga sisikan sebentar. Kemudian peras jeruk lemon. potong memanjang lembar-lembar selada, petik daun seledri, serta iris-iris batang seledri. Langkah selanjutnya, potong kotak-kotak apel hijau, dan potong memanjang apel merah. Rendam keduanya pada perasan lemon, diamkan sebentar. Sambil menunggu rasa dan aroma jeruk meresap, kita buat sausnya. Caranya, rajang halus seledri. campur dengan mayonis, jeruk nipis, dan parutan keju. Banyaknya sesuai selera, lalu aduk. Kalau sudah, pada wadah berbeda, masukkan apel, yang sudah direndam dengan jeruk lemon, irisan selada dan seledri, serta udang rebus. campur dengan sausnya hingga terbaur merata. Dalam 20 menit, selada istimewa siap sedia. Tinggal tata dalam kotak bekal, taburi kacang cincang di atasnya, selesai. Berbekal segar sehatnya selada udang spesial racikan sendiri, lengkap dengan potongan roti, juga hangatnya semangat pagi, selamat menikmati hari ini. Hmm, pas banget ya, Ji. Bekal hari ini tuh mudah, sehat, dan juga bergisi. Iya dong, namanya juga udang gitu ya, kan. Nah, mentah ini udah semakin tinggi niris. Saatnya memulai hari, saatnya subarkan inspirasi pagi. Iya, dan...